Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang di video kali ini Saya ingin melanjutkan pembahasan teknik reaksi kimia khususnya mengenai laju reaksi Mungkin kita bisa flashback terlebih dahulu terkait apa itu tujuan kita mempelajari teknik reaksi kimia ini karena nantinya kita akan terjun di dunia pabrik, industri dimana banyak alat-alat industri yang harus kita kenali dan pada akhirnya kita harus bisa mendesain alat tersebut salah satunya disini adalah reaktor dimana memang reaktor itu untuk mendesain reaktor itu tidak mudah, tapi banyak faktor-faktor yang harus diperhatikan untuk mendesain sebuah reaktor apa sih reaktor itu kemudian apa saja faktor yang berpengaruh harus kita ketahui kemudian nanti kita akan gunakan materi yang sudah kita pelajari beberapa minggu perkulian sebelumnya nanti akan kita combine untuk bisa menentukan bagaimana laju reaksi kemudian kemarin tentang reaksi elementer, non-elementer kemudian pengaruh suhu dalam kemarin bersamaan arhineus kemudian nanti kita juga akan combine dengan materi asas teknik kimia yang kita pelajari yaitu neraja masa dan neraja panas kemudian semuanya itu nanti akan bermanfaat ketika kita akan mendesain sebuah reaktor sebelumnya mungkin saya sampaikan disini ada tipe umumnya reaktor yang sering digunakan dibagi menjadi tiga klasifikasi yang cukup familiar bagi kita nanti di dunia industri jadi disini nanti akan ada yang pertama itu adalah reaktor batch jenis reaktor batch kemudian ada jenis CSTR kemudian ada jenis PFR bedanya apa ketiga reaktor ini jadi secara umum memang klasifikasi besarnya ada tiga jenis ini yang pertama adalah batch batch ini adalah reaktor yang sering dipakai baik itu skala laboratorium maupun skala industri ini biasanya di mana bahan-bahan yang direaksikan itu membutuhkan waktu reaksi yang cukup lama jadi tidak bisa sebentar tidak bisa singkat tapi butuh waktu sekian waktu tertentu untuk bisa menghasilkan sebuah produk sehingga makanya disini bentuk reaktornya itu tertutup di mana ketika bahan masuk sekali sudah kemudian disini bahan-bahan tersebut direaksikan diaduk juga kemudian baru bisa menghasilkan sebuah produk itu reaktor batch beda dengan yang nomor dua nomor dua ini adalah reaktor CSTR yaitu continue steer tank steer tank reactor ini biasanya dipakai ketika memang bahan-bahan yang direaksikan itu waktu yang dibutuhkan itu tidak membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga bahan masuk direaksikan langsung hasilnya bisa terbentuk produknya bisa langsung terbentuk namanya continuous steer tank reactor sama-sama dilengkapi dengan pengaduk fungsinya supaya pencampurannya itu berlangsung homogen bisa merata bisa merata kemudian yang ketiga ada PFR ini plug flow plug flow reaktor ini khusus memang bentuknya silinder seperti ini karena memang dia dipakai untuk mereaksikan bahan-bahan yang berwujud gas jadi gas-gas itu biasanya menggunakan plug flow reaktor sedangkan yang BEDS maupun CSTR ini dia bisa berupa bahan yang sifatnya solid maupun liquid pada akhirnya nanti kita akan mendesain reaktor ini tapi sebelumnya kita membutuhkan beberapa data yang penting data penting yang akan kita gunakan untuk mereaksikan bahan-bahan itu supaya bisa menjadi produk sehingga sebelum masuk ke desain reaktor ini kita harus tahu dulu data-data tersebut di dalam reaktor sendiri reaktor itu adalah alat yang dibakai untuk mereaksikan bahan-bahan yang kemudian nanti dia bisa berubah menjadi produk yang kita inginkan ini namanya reaktor jadi kalau tidak ada reaksi di dalamnya ya bukan reaktor kemudian ada perpindahan masa cirinya jadi di reaktor itu terjadi perpindahan masa karena apa? karena pasti bahan yang bereaksi itu dia akan menghasilkan produk yang bisa jadi bertambah masanya ataupun bahan bakunya akan menjadi berkurang berarti disini terjadi perpindahan masa kemudian ada perpindahan energi atau panas pasti yang namanya reaksi itu bisa jadi menghasilkan panas bisa jadi membutuhkan panas istilahnya nanti ada exotem ada endotem kemudian ada momentum transfer yaitu bisa jadi dalam sebuah reaktor terjadi perbedaan tekanan atau pressure drop nah ini hal-hal yang terjadi di dalam sebuah reaktor kemudian selanjutnya apa saja sih yang berpengaruh faktor-faktor yang berpengaruh antara lain adalah bahan baku yang kita gunakan nanti itu ternyata pengaruh di dalam berhasil atau tidaknya sebuah reaksi itu mulai dari komposisinya suhunya atau laju alir masuk dari fit itu sendiri juga berpengaruh kemudian operasi tipe operasi yang terjadi di dalam reaktor itu apakah pakai sistem isotermal atau non-isotermal prosesnya apakah dia adiabatik atau non-adiabatik apakah pencampurannya itu sudah sempurna homogen ataukah belum kemudian apakah alirannya itu ideal atau non-ideal sekalian itu juga ukuran reaktor ini berpengaruh pada berhasilnya sebuah reaksi mulai dari ukuran reaktornya volumenya kemudian suhu operasinya tekanannya perpindahan panasnya dan juga waktu tinggal atau waktu yang dibutuhkan bahan untuk reaksi itu juga berpengaruh sehingga banyak sekali faktor yang perlu kita perhatikan dalam mendesain sebuah reaktor berbicara tentang reaksi tadi reaksi itu kan kunci utama dari sebuah keberhasilannya sebuah reaksi yaitu adalah persamaan reaksi itu sendiri kita harus bisa menentukan persamaan reaksinya ini jadi di dalam sebuah reaktor kita juga harus tahu bagaimana persamaan reaksinya atau mekanisme reaksinya itu seperti apa yang terjadi kemudian dari persamaan reaksi ini nanti kita akan bisa mendapatkan yang namanya K dan N K ini adalah konstanta laju reaksi konstanta laju reaksi yang N ini adalah order reaksi dua parameter penting ini yang akan nanti kita cari yang kita tentukan jadi memang ini yang disebut dengan data kinetika reaksi jadi bagaimana data kinetika reaksinya berarti kalian diminta untuk mencari seberapa besar konstanta laju reaksinya dan seberapa besar nilai order reaksinya kita misalkan disini ada sebuah persamaan reaksi reaksi A bahan A ditambah B menghasilkan R disini ada konstanta kecepatan reaksinya bagaimana cara membuat persamaan laju reaksinya kita ingat lagi pertemuan kita sebelumnya dimana A misalkan yang dijari adalah persamaan laju reaksi pengurayan A seperti ini maka persamanya seperti apa maka konstanta dikalikan konsentrasi A dikalikan konsentrasi B sama-sama reaktan disini nanti akan ada pangkat pangkatnya ini adalah berasal dari koefisien senyawa reaktannya misalkan A disini adalah koefisiennya A kecil maka disini harus berpangkat A kecil B ini B kecil ini jadinya pangkat B kecil maka nilai order reaksinya itu berapa A ditambah B nanti ketika diminta untuk menghitung berapa order reaksinya pangkat dari konsentrasi itu adalah order reaksi misalkan saya kasih angka 2A ditambah 3B itu menghasilkan R berarti order reaksinya disini berapa kalau kita buat bersama naju reaksinya jadinya seperti ini ini 2 pangkat 2 ini pangkat 3 berarti n berapa 2 ditambah 3 hasilnya 5 berarti order reaksinya itu adalah 5 seperti itu selanjutnya untuk mempelajari data kinetika reaksi itu biasanya pada umumnya dilakukan percobaan skala laboratorium jadi untuk mendapatkan data-data kinetika ini biasanya dilakukan eksperimen secara laboratorium dengan menggunakan reaktor yang bekerja secara batch jadi nanti memang untuk uji laboratorium itu kita menggunakan standar reaktor batch ataupun juga bisa menggunakan reaktor yang kontinu jadi memang dikondisikan reaktor itu dikondisikan sesuai dengan yang kita inginkan sesuai dengan reaksi yang sudah tadi kita buat misalkan kita gunakan reaktor tipe batch dengan beberapa batasan atau ketetapan bahwasannya asalkan selama reaksi berlangsung tidak terjadi perubahan temperatur jadi memang kita perlu membuat sebuah asumsi-asumsi atau batasan atau asumsi misalnya di dalam sebuah reaksi yang itu terjadi dalam sebuah reaktor biasanya kita buat asumsi yang pertama suhunya itu tidak berubah kenapa kok kita harus buat asumsi untuk memudahkan kita dalam membuat persamaan laju reaksinya nanti dan juga untuk bisa menentukan nilai order reaksinya kemudian pengadukan itu kita asumsikan pengadukannya itu sempurna atau homogen kemudian yang ketiga kita anggap reaktornya itu adalah reaktor ideal jadi kondisi operasi mulai dari temperatur kemudian tekanan semuanya kita atur dalam skala lab tadi jadi kita atur sedemikian rupa sesuai yang kita inginkan berjalan sesuai dengan waktu yang sudah kita tentukan setelah tercapai reaksinya maka kondisi operasi tadi akan dikembalikan ke kondisi semula dimana tidak terjadi lagi reaksi dan produk itu bisa dihasilkan sebenarnya ada dua tipe reaktor bed skala lab yang bisa kita gunakan untuk menentukan data genetika reaksi yaitu yang pertama ada reaktor bed dengan volume tetap tapi tekanannya berubah ada juga reaktor bed tipenya volumenya yang berubah tekanannya yang tetap jadi nanti memang kalau dalam skala lab itu kita trial uji coba bagaimana misalkan suhunya tidak berubah tapi volumenya tetap tekanannya berubah terus kemudian volumenya yang berubah tekanannya tetap jadi memang ada trial coba sebelum kemudian didapatkan hasil sesuai yang memang kita inginkan untuk untuk menentukan konstanta laju reaksi ini sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya konstanta laju reaksi itu memiliki satuan yang berbeda-beda tergantung dari order reaksinya untuk order reaksi ke 0 maka nilai k order reaksi 0 maka nilai k ini memiliki satuan mol per liter sekon kemudian kalau order reaksinya 1 maka satuannya akan menjadi seperseken kemudian kalau ordernya 2 maka satuannya menjadi liter per mol sekon jadi memang konstanta laju reaksi bisa memiliki satuan yang berbeda-beda karena memang itu dipengaruhi oleh jenis order reaksinya itu untuk konstanta laju reaksi kemudian selanjutnya bagaimana cara menentukan order reaksi itu pada dasarnya kita bisa menggunakan ada sekitar 5 cara 5 cara yang bisa kita pakai yaitu yang pertama nanti yang akan kita bahas bersama yang pertama adalah metode integral yang kedua adalah metode diferensial kemudian selanjutnya yang ketiga metode waktu paruh atau ya metode waktu paruh kemudian yang keempat ada lagi metode menebak atau case nanti kita gunakan excel ini hampir semuanya nanti kita gunakan excel untuk menggambar grafik yang kemudian yang kelima dari mekanisme reaksinya nah ini jadi ada lima macam cara untuk kita bisa menentukan yang namanya order reaksi bisa pakai integral diferensial waktu paruh cara menebak case kemudian juga dari mekanisme reaksinya untuk yang pertama yang akan kita bahas itu adalah metode integral kita gunakan cara metode integral bagaimana cara menentukan order reaksi ini saya urut mulai dari 0 order reaksi ke 0 disini ada persamaan umum dari laju reaksi ini ada min RA ini bisa menghasilkan persamaan ini ketika persamaan reaksinya nanti A menjadi produk produknya bisa jadi saya tulis disini T misalkan A menjadi T dimana order ordernya reaksi ini adalah 0 yang namanya order reaksi itu kan sebenarnya ini selisih atau beda dari konsentrasi dibagi dengan waktu tertentu DT jadi DCA per DT jadi min RA itu kalau kita tulis ulang itu sama dengan DCA per DT sama dengan kemana C nya disini memang tidak ada C karena kalau misalkan kita tulis C disini namanya order kan tadi pangkatnya pangkat 0 berarti kalau pangkat 0 nilainya berapa 1 berarti disini hanya tinggal K saja maka persamaan laju reaksinya adalah min DCA per DT sama dengan K karena CA nya pangkat 0 semua bilangan atau semua variable kalau dia dipangkatkan 0 hasilnya 1 kemudian disini ada persamaan lagi jadi kalau kita pahami arti dari DCA ini DCA itu kan sebenarnya selisih selisih konsentrasi atau beda konsentrasi maksudnya adalah beda konsentrasi antara konsentrasi awal dengan konsentrasi akhir ini kan CA min CA0 jadi adanya selisih antara konsentrasi awal dengan konsentrasi akhir ini bisa kita juga sebut dengan konversi banyaknya reaktan berapa banyaknya reaktan yang bereaksi atau konversi dari awal menjadi akhir berapa banyaknya reaktan yang bisa dikonversikan yang bisa direaksikan makanya disini dibuat CA min CA0 karena disininya negatif negatif CA ketemu CA min CA0 maka jadinya min CA plus CA0 akhirnya CA0 min CA persama menjadi ini CA0 min CA sendiri kalau kita buat persamaan reaksinya rumus rumus seperti ini kalian paling tidak harus mengingatnya bagaimana membuat sebuah rumus atau persamaan jadi yang namanya konversi ini konversi X itu adalah simbol konversi kemudian seberapa banyak reaktan itu yang bereaksi biasanya dipakai konsentrasi awal dikurangi konsentrasi akhir berarti selisihnya itu adalah banyaknya reaktan yang bereaksi ini itu sama dengan CA0 dikalikan XA jadi banyaknya konsentrasi awal dikali dengan konversinya misalkan konversinya ini ketemunya 80% konversi itu kan sebenarnya banyaknya yang bereaksi dibagi ini konversi adalah banyaknya reaktan yang bereaksi reaktan awal dikurangi reaktan akhir konsentrasinya dibagi konsentrasi mula ini konversi berarti kalau CA0 min CA itu sama dengan ini saya pindah ke sini berarti CA0 min CA itu sama dengan CA0 kali X seperti ini ini itu adalah sama dengan di sini muncul ada KT KT ini dapat dari mana kalau kita turunkan persamaan laju reaksi ini dengan menggunakan metode integral nanti kita akan menemukan seperti ini jadi dCA dCA per dT disini min karena ini adalah reaktan yang bereaksi jadi minus sama dengan K karena order 0 jadi dia hanya K saja kemudian kita integralkan yang jadi kita pakai metode pemis integral langsung atau bisa juga pemisahan variable jadi min dCA sama dengan K kali dT jadi seperti ini kemudian kita integralkan ini di integralkan ini di integralkan ada batas atas batas bawah batas atasnya CA ini CA0 ya kemudian dCA itu di integralkan kan menghasilkan CA CA batas atasnya ini dikurangi CA0 oke kemudian integral dT ini ya batas atasnya T batas bawahnya 0 berarti kan K kali T min 0 seperti ini ini akan menjadi CA0 min CA sama dengan K kali T akhirnya kita dapatkan bersamaan ini oke kita kita lihat kita akan mendapatkan hasil yang sama berarti CA0 min CA sama dengan K kali T ini untuk order 0 nah ini untuk order 0 bagaimana kita bisa menentukan order reaksinya kita buat plot ya plot grafik seperti ini jadi disini ada dua grafik ini yang pertama ini yang kedua yang pertama ini untuk persamaan yang ini CA0 min CA sama dengan K kali T kalau yang kedua ini untuk CA0 kali XA sama dengan K kali T nah yang pertama ini kalau kita ubah menjadi sebuah persamaan dia akan menjadi misalkan CA0 min CA itu adalah Y nya K nya itu adalah gradient atau M dulu waktu kita SMA kita istilahkan gradient itu M kali X persamaan linear persamaan linear persamaan garis lurus dulu yang kita pelajari itu kan Y sama dengan MX Y sama dengan MX nah disini Y nya itu adalah sumbu Y nya itu adalah konsentrasi A nya dimana nilai konsentrasi awal itu pasti lebih besar dari konsentrasi akhir makanya disini CA0 nya di titik sini namanya ini kan persamaan garis lurus maka garis yang nanti akan dihasilkan pasti garis lurus seperti ini ini titik awalnya CA0 nanti dia akan menyusut menjadi konsentrasi akhir CA sampai kemudian 0 kemudian M nya disini adalah K jadi gradient atau slope atau kemiringan istilahnya itu adalah K kemudian T nya disini adalah sebagai sumbu X ini T nya adalah sumbu X T yang ada di sini titik sini itu kita bisa buat rumusnya T sama dengan CA0 per K dari mana ini dari kalau misalkan CA nya ini 0 bisa tulis kalau misalkan CA nya itu 0 CA0 minus CA CA nya 0 sama dengan K kali T maka CA0 sama dengan K kali T maka T nya adalah K per CA0 nah ini untuk ketika CA nya itu nilainya 0 maka T nya CA0 per K dan nilai T itu adalah ketika T nya kurang dari nilai CA0 per K nya nanti kita akan bikin grafik linearisasi atau regresi linear untuk reaksi order 0 sumbu Y nya CA sumbu X nya T kalau untuk yang persamaan kedua CA0 kali X A sama dengan KT kita bisa buat grafik yang ini jadi ini fleksibel order 0 ini ada dua macam yang satu maupun yang kedua nanti tergantung yang diketahui di soal apakah berupa konsentrasi apakah berupa konversi nanti kalau berupa konversi berarti sumbu Y nya disini ini Y sumbu Y nya ini K per CA0 kali T sumbu Y nya adalah X X A ini maksudnya kemudian sumbu X nya adalah yang T ini kemudian kemiringannya adalah K per CA0 slope nya jadi ini slope nya adalah K per CA0 yaitu kita menentukan order reaksi order reaksi ke 0 dengan menggunakan metode integral metode integral dan juga grafik kemudian kemudian untuk reaksi order 1 sekarang ini order 1 itu kan seperti ini A menjadi B bersamaan laju reaksinya kan min D CA berdt sama dengan K kalikan CA karena pangkat 1 makanya disini muncul CA nya K kalikan CA kemudian kita integralkan bagaimana secara mengintegralkan reaksi order 1 ini jadi ini agak tidak sesingkat yang order 0 tadi jadi ini agak panjang sedikit jadi ini ada min D CA per D T sama dengan tadi sama dengan K kalikan CA ini untuk order 1 ini kita integralkan sama seperti tadi hanya saja disini ada CA nah ini yang DT kita pindah ke sini yang CA kita pindah ke kiri jadinya nanti min DCA per CA ini diintegralkan K kalikan integral DT oke masih ingat integral dari seper X dulu kan integral seper X itu adalah len X berarti integral seper CA ini kan seper CA aslinya seper CA berarti len CA ini hasilnya len CA tapi karena disini min jangan lupa ada min kemudian batas atas batas bawahnya disini kita gunakan CA disini kita gunakan CA 0 nanti ini CA CA 0 kemudian disini ada T ada 0 jadinya K kalikan T ini batas atasnya CA menelan CA min CA 0 seperti ini karena ini minus ini kan ada minus di depan berarti nanti dibalik ya ini kan nanti min len CA per CA 0 ya sama dengan K kali T kemudian 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 karena minus ya boleh dibalik ya boleh menggunakan minusnya atau boleh dibalik jadi karena minus ya jadi CA 0 nya yang di atas ininya di bawah nah ini kita dapatkan bersamaan seperti ini ini kalau misalkan di soal diketahui konsentrasinya tapi kalau di soalnya diminta konversi maka kita harus tidak harus membuat bersamaan baru lagi yang menyertakan konversi tadi konversi itu adalah rumusnya CA 0 min CA dibagi CA 0 ya kan ini kan sama dengan 1 min CA per CA 0 ini rumus konversi kemudian CA sendiri itu adalah CA 0 dikalikan 1 min XA ini harus kalian catat ya kalian ingat-ingat juga biasanya nilai konsentrasi akhir itu adalah konsentrasi awal dikalikan 1 min konversinya yaitu konsentrasi akhirnya nah ini kemudian kita substitusikan ke persamaan laju reaksi dengan jarak integral ini saya hapus dulu nah tadi kan kita yang kita sudah dapat persamaan ini ini tetap kita pakai ketika yang diketahui adalah konsentrasinya nah sekarang kalau misalkan yang diketahui adalah konversinya atau X-nya nah kita harus pakai rumus yang lain ya oke nah kita nah kita kita substitusikan dulu dari persamaan ini tadi kan CA CA itu apa CA 0 kali 1 min XA berarti min D CA 0 min CA 0 min ini CA CA 0 ini saya buat gini CA 0 1 min XA nah ini ya ini ini saya substitusi ke CA-nya ini jadinya seperti ini dibagi DT sama dengan kekalikan CA CA-nya itu sama ini kita substitusi dengan ini CA 0 1 min XA oke kemudian kita kumpulkan yang mirip-mirip di sebelah kiri jadi CA 0 1 min XA dibagi CA 0 1 min XA sama dengan K kali DT ya ini CA 0 sama boleh dicoret ya ini asalkan CA 0 nya nanti dikeluarin dulu kemudian ini sisanya nanti 1 min XA karena nanti ini kan di integralkan nanti kita integralkan terhadap DCA ini nanti sisanya ini adalah masih ingat jadi persamaan diferensial nanti kita pecah ya persamaan diferensial yang di ini ini perkalian diferensial kalau perkalian diferensial masih ingat jadi nanti ada 1 min XA DCA 0 ya kemudian di kali dengan ditambah ya kalau perkalian ditambah dengan CA 0 ini D 1 min XA seperti ini ya yang ini 1 min XA ya nah ini kalau di diferensialkan atau di integralkan gak bisa ini gak bernilai jadi dia tetap muncul 1 min XA DCA 0 ya ditambah dengan nah CA 0 D 1 min XA oke ya nanti setelah ini kita akan dapatkan hasil dari integralnya ya nanti ini kita integralkan jadi integral sisa D XA dibagi dengan 1 min XA sama dengan K kali DT ini kita integralkan nah ini jadinya nanti karena ini 1 min XA nanti len 1 min XA ya minusnya jangan lupa muncul ya ini nah minus len 1 min XA sama dengan K kali ganti ya sehingga nanti len saya tulis di sebelah sini len 1 per karena negatif ini kalau kita pindah ke depan dia jadi pangkatnya jadi pangkat min 1 jadi lennya seper ya 1 min XA sama dengan K kali T oke nanti kita pakai dua persamaan ini nah pakai yang ini bisa kalau yang diketahui itu adalah konsentrasinya pakai yang bawah juga bisa kalau diketahui konversinya ya oke nah nanti kita akan bentuk grafiknya nah ini grafiknya seperti ini ya tadi len CA per CA 0 atau kalau minusnya hilang jadinya len CA 0 per CA yang ini juga sama ya nah kita bisa bikin grafik untuk order reaksi 1 nah ini misalkan ini sumbu Y nya seperti biasa ini misalkan sumbu Y nya yang sebelah kiri yang kanan sumbu MX ini juga MX berarti Y nya kan bisa pakai yang ini atau bisa pakai yang ini terus kemudian slope nya adalah K nya itu sendiri T nya adalah sumbu X jadi kalian nanti bisa gunakan grafik ini untuk menyelesaikan order reaksi ke 1 bisa juga dari sini kita bisa dapatkan nilai K nya atau nilai slope konstanta laju reaksinya ini untuk order reaksi 1 kemudian untuk order reaksi kedua yang sifat reaksinya adalah irreversible yang tidak pulak balik disini ada order 2 itu bahannya ada 2 yaitu A plus B menjadi produk nanti bersamaan laju reaksinya akan menjadi seperti ini kalau dilihat dari A berarti min DCA per DT kalau dilihat dari B berarti min DCB per DT kemudian sama dengan konstanta laju reaksi dikalikan konsentrasi A kali konsentrasi B disini kebetulan koefisiennya tidak ada kita asumsikan 1 sehingga ini kalau 1 tambah 1 sama dengan 2 order reaksinya makanya untuk bisa menentukan order reaksi ini kita harus jelas dulu gimana sih mekanisme reaksinya ini koefisien apa sih koefisien yang terlibat disini berapa nilainya itu kita harus tahu supaya kita bisa menentukan bersamaan laju reaksinya bisa menentukan juga berapa order reaksinya oke nah ini kita juga integralkan untuk order 2 ini kita nanti integralkan yang DCA dan juga DT diintegralkan nanti kita dapatkan hasil seperti ini jadi ini hasil langsungnya kalau proses pengintegralannya cukup panjang ini tidak saya cantumkan disini tapi kita sudah mendapatkan langsung hasil integralnya seperti ini nanti kita lebih ke arah menggunakan Excel oke hasil integral ini kalau kita ubah dalam bentuk grafik di Excel menjadi seperti ini jadi kita harus tahu mana sumbu X mana sumbu Y kalau disini Y adalah yang kita buat ini kemudian slope nya adalah yang ini kemudian sumbu X nya yang T jadi yang M itu yang ini CB0 min CA0 kalikan K M itu yang slope slope itu yang CB0 dikurangi CA0 dikali K itu slope kalau yang sebelumnya sudah satu itu kan slope nya K itu sendiri kalau disini slope nya agak panjang kemudian sumbu X nya T sumbu Y nya yang min len M ditambah len CB per CA M ini disini yang digunakan len M nya ternyata dipindah ke kanan dia menjadi plus C C nya disini adalah len M itu nanti plus len M C disini apa kalau kalian ingat pelajaran SMA dulu C disini adalah intercept intercept itu jarak dari 0 ke titik awal garis jadi intercept itu ini 0 ke sini itu disini nilainya berapa dia intercept nya disini kemudian dianggap sebagai len M slope nya yang CB0 min CA0 kalikan K kemudian Y nya adalah len yang ini CB per CA nah ini kita bisa gunakan grafik yang ini ini sumbu X nya T atau kita juga bisa gunakan grafik yang sebelah kanannya lagi jadi ini misalkan kalau kasusnya kasus yang pertama itu A plus B nanti kita pakai persamaan menentukan konstantala direksi dan order direksinya pakai persamaan ini pakai grafik yang ini kemudian kalau yang grafik sebelahnya lagi itu untuk ya sama ya jadi memang yang kiri dengan yang kanan ini sama untuk mekanisme reaksi yang A plus B menjadi produk oke dimana konsentrasi A itu tidak sama dengan konsentrasi B ya kita gunakan ini ya bisa kalian pakai yang grafik ini kalau yang ini kenapa kok ini dari ujung sini karena len M nya ya M nya disini tidak dipakai sebagai intercept sehingga nanti dia dari ujung sini nanti jawabannya akan sama ya sama saja mau pakai yang grafik ini kiri atau yang kanan nanti jawabannya akan tetap sama nilai K maupun nilai order reaksinya ya oke selanjutnya ini order reaksi dua kemudian order reaksi ketiga ya mungkin kalau kita menghitung secara manual kita maksimal sampai order reaksi ketiga nah untuk kasus order reaksi kedua ini ternyata ada bermacam-macam tipe reaksi kalau yang tadi kita bahas itu kalau reaksi A plus B dimana reaktan A reaktan yang pertama beda dengan reaktan yang kedua kalau misalkan reaktannya sama hanya saja koefisiennya disini dua berarti kan tetap memang order dua ya nah berarti nanti KCA kuadrat bukan CACB karena B nya disini tidak ada berarti CA kuadrat nah ini juga dinamakan dengan order reaksi dua ya order reaksi dua nanti hasil integralnya akan seperti ini beda dengan yang tadi ya ini seper CA min seper CA 0 nah nanti kalau dibuat grafik nah ini kita cek Y nya yang mana ya kalau disini kalau misalkan kita gunakan yang grafik pertama itu pakai rumus yang ini seper CA per min seper CA 0 sama dengan K kali kan T nah berarti ini seper CA itu sama dengan K kali kan T ditambah seper CA 0 ya nah seper CA ini adalah sumbu Y nya ya kemudian sumbu X nya itu adalah T sumbu apa gradient atau slope nya adalah K ini kemudian ini adalah intercept jangan lupa ini intercept seper CA 0 itu interceptnya itu untuk grafik pertama kalau untuk grafik kedua kita pakai yang ini bersamaannya yang seper CA 0 dikali XA per 1 min XA sama dengan K kali T nah seper CA 0 kali XA per 1 min XA yang ini XA per 1 min XA ini sebagai sumbu Y nya kemudian K kalikan CA 0 CA 0 nya pindah ke sini jadi K kalikan CA 0 itu menjadi slope T nya tetap menjadi sumbu X nah ini bedanya kedua grafik ini ada di persamaan yang digunakan tergantung kalau yang diketahui di soal itu konversi berarti kita gunakan grafik kedua kalau yang diketahui di soal itu adalah konsentrasi kita gunakan grafik pertama jadi penggunaannya tergantung yang diketahui ya ini untuk kasus 2A menjadi produk kemudian kalau misalkan nah ini kasusnya reaksi order 2 tapi kasus seperti ini dimana reaksinya adalah 2A plus B menjadi produk disini kan ada 2 jenis A sama B tapi koefisiennya beda yang 1 koefisiennya 2 yang 1 koefisiennya 1 nah kalau model seperti ini akan didapatkan hasil integral yang len CA0 per CA dikali CP per CP0 sama dengan alpha K kalikan T ini ini nanti dia menjadi sumbu Y kemudian alpha kalikan K itu menjadi gradientnya T menjadi sumbu X kita bisa gunakan grafik ini nanti nanti yang kita hitung adalah nilainya ini di setiap titik ini berapa kemudian nilai T nanti diketahui di soal kemudian yang dicari biasanya selupnya ini dengan cara apa membuat garis dari data-data yang ada kita buat garis dari garis itu kita cari kemiringannya kita dapatkan konsentrasi nah alfanya sendiri itu ini alfanya itu adalah CB0 min setengah CA0 yaitu untuk order 2 reaksi order 2 untuk 3 tipe reaksi yang berbeda kemudian bagaimana kalau reaksi order 3 nah disini ada reaksi order 3 contohnya reaksinya seperti ini jadi ada 3 reaktan yang berbeda A plus B plus D menjadi produk maka nanti gelaju reaksinya akan seperti ini hasil integralnya akan yang ada di bawah ini ini lumayan panjang jadi ini masih lanjut ke sini ini masih lanjut ke bawah ini jadi panjang seperti ini hasil integralnya nanti kalau kita hitung sendiri manual lama ini ya jadi disini saya langsung menunjukkan hasil integralnya hasil integral untuk kasus 1 ini kemudian bisa kita buat juga grafiknya seperti tadi ya ini sumbu Y kemudian yang ini selopnya yang T ini sumbu X kalau kasus yang kedua ini A plus 2B menjadi R nah ini kalau kasusnya seperti ini maka didapatkan persamaan laju reaksi yang ini dari persamaan laju reaksi ini kita integralkan nanti akan didapatkan hasil integral yang di bawah ini jadi 2CA0 per min CB0 dan seterusnya ini dengan syarat M nya disini tidak boleh sama dengan 2 ini nanti bisa kita buat grafiknya pakai persamaan yang di bawah yang paling bawah ini karena M nya kan tidak boleh sama dengan 2 jadi nanti grafiknya Y nya itu yang ini selopnya yang 8K X nya yang T X T oke kita lanjutkan untuk kasus ketiga reaksi order 3 tapi kasus ketiga nah ini beda kalau yang tadi kan hanya sekedar seper CA2 min seper CA2 A0 sama dengan 8 KT kalau yang ini sama dengan 2KT nanti kasus kalau kasusnya seperti ini kasus ketiga A plus B menjadi R ini ya sama ya A plus 2B menjadi R ini juga A plus 2B sebenarnya ya ini selopnya 2K ini untuk ketika M nya tidak boleh sama dengan 1 kalau yang tadi kan M nya tidak boleh sama dengan 2 ya nah jadi beda pemakaian oke sampai disini dulu kita lanjutkan ke metode selanjutnya yaitu metode GASE atau menebak order reaksi oke sekian video dari saya kita lanjutkan di video berikutnya terima kasih